Intro Pasca inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Hendra Joni, Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat bersama dengan staffnya ke lokasi pembangunan rumah nelayan di kampung Sungai Pampan, Desa Koto Baru, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan, pada Senin lalu akhirnya membuahkan hasil. Pihak PT. Naratek Jaya Abadi yang notabene merupakan rekanan pekerja proyek mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki bangunan yang dinilai tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi. Oh enggak, ini setelah saya datang, setelah korecek semua, jadi dia bertanggung jawab. Saya sampaikan, kalau dari kementerian PUPR kan ada perwakilan di Padang. Dia datang sama saya, bawa kontraktornya. Saya bilang, kata PUPR tertegas, kalau enggak beres kerjanya, saya tidak akan bayar. Pihak developer mengaku bersalah dan berjanji akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang salah dan akan memperbaikinya. Sebelumnya, pengerjaan asal-asalan proyek rumah nelayan ini memanti kemarahan bupati setempat, turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi bangunan. Alhasil, warga pun memaksa pengawas lapangan proyek dari PT. Naratek Jaya Abadi untuk menghentikan pekerjaan perumahan nelayan yang berbiaya sekitar 4,9 miliar rupiah untuk dihentikan sementara waktu. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.